Intro Mustache Brothers adalah komedian paling populer di Burma. Mereka dikenal dengan lawakan politik dan olok-oloknya terhadap pemerintah. Dan ini menyebabkan mereka pernah masuk penjara selama beberapa tahun. Tapi seperti yang dilaporkan Banyol Kong Janoy, kelompok itu tetap kuat seperti sebelumnya. Rumah The Mustache Brothers cukup populer di kalangan wisatawan. Di tempat ini, baik wisatawan asing dan lokal dapat menyaksikan aksi komedian politik beraksi. Terima kasih telah menonton! Di bawah pemerintahan Naewin, Burma menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Dan pelanggaran hak azazi manusia terjadi secara luas di negeri itu. Kelompok itu sudah tampil lebih dari 10 tahun dengan kombinasi unik humor, sleptics, musik, dan tarian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pada tahun 1995, Masters Brothers tampil di Yangon di rumah pemimpin oposisi Ong San Suu Kyi. Ini mengakibatkan mereka di penjara. Terima kasih telah menonton. 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 Mereka masih belum diizinkan untuk tampil di tempat umum. Tapi pada 2010, saat pemerintah reformis Tensin berkuasa, mereka tidak pernah didatangi oleh Oknum atau lari dari para petugas. Bekas tahanan politik Yauzaya mengatakan kelompok lawak ini sudah membangkitkan banyak orang. Kelompok itu mengatakan lawakan tentang korupsi, kurangnya fasilitas kesehatan atau kualitas pendidikan masih membuat orang tertawa. Lumau mengatakan mereka akan terus menggunakan lawakan untuk mendidik masyarakat tentang politik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun Banyolkong, Janoy dan Pangso dari Mandalay, Burma. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Untuk cerita-cerita lain dari seputar Asia, silakan Anda klik portal kbr.com slash Asia Calling. Saya Kak Gustin, sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Asia Calling, your window on Asia. Terima kasih telah menonton.